Boleh dibilang HP dari Poco yang satu ini adalah HP kiblatnya Gaming Entry Level. Nggak berasa HP yang satu ini tuh udah hampir mau 2 tahun lho sejak awal perilisannya. Sekarang hapesin dulu nih, siapa dari kalian yang masih pakai HP ini sampai saat ini? Atau paling nggak pernah sempat pakai HP ini? Ceritain pengalaman kalian ya, tulis di kolom komentar. By the way, ada yang masih inget nggak, pada saat awal perilisannya, HP ini banyak banget menuai kritikan. Bukan dari unitnya sih, tapi karena flash sale perdananya banyak di-cancel secara sepihak. Belum lagi, HP ini juga goibnya bukan main. Dan ini dia, Poco M3. Ingat, ini bukan yang pro ya. Sekarang gue mau sedikit nostalgia sama HP ini, yang menurut gue, Poco itu masih waras dengan meluncurkan Poco M3 saat itu. Kalau kalian suka sama konten nostalgia kayak gini, boleh silahkan kalian like video ini. Dan sebelum lanjut ke nostalgianya lebih dalam, seperti biasa, mari kita opening dulu. Oke langsung aja yang pertama, kita nostalgia dulu nih, dari segi desainnya. Yang menurut gue, desain HP Poco M3 ini anti-mainstream. Dimana kalau kita melihat bagian back covernya ini, terutama di bagian kameranya itu, unik ya, lucu gitu. Atau keren ya. Dimana desain bam kameranya itu mengotak, kayak karakter impostor dari gamenya Among Us. Ya desain HP ini tuh sebenernya dimulai dari Poco M3 sih. Good job sih sebenernya buat si Poco Indonesia, bisa ngeluarin HP yang tampil beda gitu. Back covernya juga polosan, hanya kamera aja di bagian belakangnya, karena fingerprintnya itu diletakkan di bagian samping menyatu dengan tombol power on off. Warnanya juga unik. Khusus yang gue punya ini warnanya kuning, yang dimana HP warna kuning itu jarang banget loh. Atau malahan, Poco aja yang ada ya. Tapi Poco M3 ini masih ada loh warna lain, kalau kalian yang gak suka yang warna ngejreng begini, dia dipilihannya warna black sama biru dongkernya. Tapi kalau udah dinyalain, HPnya, layar dari HP ini tuh cukup tajam, karena resolusinya udah 1080p atau Full HD Plus ya, dengan bentang layarnya tuh 6,5 inch. Dan brightness levelnya juga mencapai 400 nits. Serta udah dilengkapi proteksi Corning Gorilla Glass 3 juga. HP ini udah mendukung dual speaker di bagian atas dan bawah, dan chargernya udah Type-C dengan daya ngecasnya sampai 18W. Fingerprintnya di samping ya, menyatu dengan tombol power on off yang menurut gue pada saat itu ya cakep sih. Nah, biar lebih enak lagi nostalgianya, gimana kalau kita bahas performanya nih? Sebelum gue bahas main gamenya, gue mau kasih tau dulu nih spesifikasi lengkap dari Poco M3 ini. Poco M3 ini ditenagai prosesor Snapdragon 662, dan khusus RAM yang pernah gue pakai itu RAM yang 4GB ya, internal storage-nya itu 64GB. Tapi ada juga kok, pilihan yang RAM 6GB, internal storage-nya juga tetap 64GB. Secara angka sih masuk ke jajaran entry level ya, tapi untuk pengetesan gamenya, pada saat itu gue tes pakai 3 game yang menurut gue lumayan berat buat chipset sekelas Snapdragon 662. Yaitu Genshin Impact, PUBG Mobile, dan Mobile Legends. Untuk Genshin Impact di Poco M3 ini masih bisa diajak main loh. Walau menurut gue settingan defaultnya pasti di settingan paling rendah ya. Mainnya sih lumayan lancar, tapi memang ada penurunan frame pada saat kita sedang berantem sama musuh. Atau yang paling keliatan pada saat cut skin animasi, itu nggak banget sih sebenernya. Tapi pada saat itu HP di harga 1 jutaan main Genshin Impact, ya udah lumayan lah ya. Tapi mungkin kalau Poco M3 digeber Genshin Impact buat update sekarang ini ya, bisa meleduk kali ya. Lanjut untuk PUBG Mobile, settingan yang dapet itu maksimal smooth hike ya. Dan balance medium juga bisa. Untuk main PUBG udah bisa lancar di HP ini dengan settingan smooth hike. Paling saat kondisi ngeras atau tembak-tembakannya agak sedikit ngedrop ya. Satu lagi, untuk gyroscope di Poco M3 ini agak delay ya, karena gyroscope-nya itu cuma software aja. Dan game satu lagi itu Mobile Legends, untuk di Poco M3 ini udah bisa on ya untuk mode hike frame rate-nya pada saat itu ya. Dan settingan grafiknya udah bisa di setting hike. Main Mobile Legends di HP ini udah lancar banget, gue jarang nemu kendala atau nge-frame pada saat main Mobile Legends di Poco M3 ini. Yang jelas dari ketiga game yang pernah gue tes di atas, semua masih bisa berjalan dan nyaman dimainkan. Dan untuk baterai di Poco M3 ini, kapasitasnya badak sih, 6000 mAh. Udah mendukung fast charging 18W, dimana nge-charge dari 0-100 itu butuh waktu 2 jaman. Untuk pemakaian gue sehari-hari sih, main game atau sekedar sosmed dari pagi sampai malam pada saat itu, gue bisa screen on time-nya tuh sampai 7 atau 8 jaman. Edan sih. Terus berlanjut di bagian kameranya nih, Poco M3 ini memiliki 3 buah kamera belakang. Untuk kamera utamanya itu beresolusi 48MP, 2MP untuk lensa mark, dan 2MP untuk lensa bokeh-nya. Untuk hasil kamera foto itu menurut gue relatif ya. Tapi kalau menurut gue buat harga HP yang pada saat itu cuma sejutaan sih, hasilnya itu bagus. Dengan detail yang oke, dan dynamic range-nya yang juga udah cukup baik. Apalagi kalau kita pasang geecamp, untuk foto malam hari itu udah cukup mengangkat brightness-nya. Terima kasih telah menonton! Dan untuk kamera depannya, Poco M3 ini memiliki resolusi 8MP ya, yang menurut gue udah cukup lah, bisa menangkap momen selfie atau sekedar video call. Tapi kalau untuk hasil perekaman videonya, HP ini mentok bisa ngerekam video sampai resolusi Full HD dengan 30fps ya, yang menurut gue hasilnya itu masih kurang baik. Apalagi kameranya belum memiliki fitur Ace. Perekaman videonya goyang-goyang parah. Cakep gak sih kualitas warnanya? Kalau secara gue liat langsung di handphone-nya sih cakep sih, bening. Tuh. Bening gitu. Tapi kalau hasilnya gue gak tau. Karena ini live. Gue arahin ke langit ya. Tuh. Gimana hadirnya tuh. Gelap gak? Arah ke langit. Nah. Begitupun untuk perekaman video kamera depannya, hasilnya emang kurang banget. Ya mengingat harganya sendiri kan masuk dalam jajaran HP entry level sih. Ya menurut gue udah pantas-pantas aja sih dalam hal kameranya. Matahari. Tuh, matahari tempat di belakang gue. Oke. Masih good lah. Cukup baik lah. Karena dia fokus nangkepnya di muka gue. Jadi gak keliat nggelap gitu layarnya. Terus kesimpulannya untuk kelebihan dari Poco M3 menurut gue pada saat itu, kalau kita membandingkan dengan HP kelas 1 jutaan atau entry level lainnya, yaitu dalam segi desain yang emang cakep dilihat. Kualitas layarnya juga cakep terang. Karena udah mendukung resolusi Full HD+. Terus performa di jajaran kelas entry level untuk Poco M3 ini udah yang paling aman sih. Malah terbaik di kelasnya. Terus baterainya itu udah badak 6000 mAh. Dan nge-charge-nya juga udah lumayan cepat pada saat itu yang sampai 18W. Belum lagi speaker-nya udah dual speaker. Dan harganya itu di bawah 2 jutaan. Mantap sih. Nah, sekarang gue mau bahas si Poco M3 ini dari segi yang paling kasusnya lumayan banyak, itu adalah matot alias mati total. Gue pernah kepoin grup Facebook dari Poco M3 ini, yang dimana isinya tuh banyak kalian pengguna Poco M3, merasakan yang namanya mati total handphonenya. Entah setelah update atau kesalahan pengecasan, yang gue baca sih begitu di grup Facebook Poco M3. Tapi ya balik lagi, gak semuanya begitu kok. Entah lagi apek aja dapet unit yang gacha, ya biasa lah, handphone-handphone Poco, Xiaomi kan banyak yang gak acak. Atau emang yang suka oprak-oprek tapi ada kesalahan atau gagal dalam pengoprekan itu juga bisa. Di luar dari kasus mati totalnya si Poco M3 ini, seenggaknya HP ini udah kasih kita pandangan. Poco masih waras pada saat itu, dengan ngeluarin HP dengan harga terjangkau, tapi performa dan fiturnya maksimal di kelasnya. Semoga aja kedepannya Poco bisa ngeluarin lagi HP yang sejenisnya kayak Poco M3 ini. Harga terjangkau, tapi performa yang maksimal. Oke, kalau kalian suka dengan video nostalgia kali ini, silahkan like video ini ya. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Venga pamit! Bye-bye!